Intro Keperawanan wanita selalu menjadi misteri dari zaman dulu sampai sekarang dan memang dalam Masyarakat Keperawanan selalu identik dengan kesucian sehingga wanita-wanita yang sudah tidak perawan padahal Belum menikah biasanya mendapat pandangan negatif dari orang-orang Perawan atau gadis dapat merujuk pada seorang wanita muda atau seorang wanita dewasa yang belum Mempunyai suami atau di beberapa kebudayaan merujuk pada wanita yang belum pernah melakukan Hubungan seksual atau sanggama dengan seorang pria Secara umum, perawan juga direrasikan dengan kesucian Secara fisik Seorang perawan biasanya ditandai dengan utuhnya selaput darah yang berada pada daerah vagina dan Hilangnya keperawanan biasanya disertai dengan keluarnya darah dari daerah vagina Tergantung bentuk dan ketebalan selaput darah Saat mengadakan hubungan seks pertama kali Lantas bagaimana anda khususnya kaum lelaki untuk dapat membedakan wanita yang sudah tidak perawan Lagi dengan yang masih perawan Sebenarnya sangat mudah untuk melihat perbedaannya dengan melihat bentuk dari tubuh wanita Tersebut Wanita yang tidak perawan lagi akan memiliki bentuk tubuh khususnya pinggang yang agak sedikit Kendur Selain itu, ada beberapa ciri wanita yang sudah tidak perawan lagi dari bentuk tubuhnya Berikut ciri fisik cewek yang sudah tidak perawan 1. Dahi Orang-orang tua dulu biasanya dapat melihat seorang wanita dengan memperhatikan dahinya Dahi wanita yang masih perawan akan tampak licin sedangkan wanita yang tidak suci lagi akan Terlihat berkedut atau bergaris-garis mirip dengan kerutan orang tua Bedanya adalah kerutan orang tua tidak akan hilang meskipun bentuk wajah berubah-ubah sementara Kerutan karena tidak perawan lagi terlihat samar dan tidak begitu nampak kecuali si wanita Melakukan reaksi tertentu seperti tertawa atau sedang bicara 2. Punggung Punggung cewek yang masih perawan Walaupun gemuk dia masih kelihatan membulat sebab masih sintal dan padat serta tidak kendur Coba perhatikan pinggangnya pasti masih ramping dan punggung tidak melebar Kalau berjalan punggungnya tidak goya sebab sangat kenyal dan tidak lembek kalau dipegang Artinya dia masih perawan Namun punggung cewek yang tidak perawan memang berisi dan besar tapi tidak kenyal Punggungnya nampak kendur Mengapa punggung cewek yang tidak perawan kendur? Karena di saat melakukan hubungan intim Hampir 90% hormon yang ada di bagian punggung akan tertumpu pada bagian kemaluan Di saat orgasme Otot punggung cewek mengalami kontraksi yang menimbulkan otot punggung menjadi tegang dan pabila Telah selesai berhubungan intim punggung yang tegang akan kembali seperti semula Namun semakin sering cewek berhubungan intim semakin kendur juga lah punggungnya 3. Bibir Bibir juga menjadi salah satu tempat yang dapat menunjukkan gadis itu perawan atau tidak perawan Salah satu tanda-tanda gadis tidak perawan adalah dilihat bibir Percaya atau tidak bahwa bibir gadis perawan yang pernah dicium lebih menarik dan cantik Bila bibir bertemu bibir Maka akan membuat pergerakan darah akan mengalir ke bibir dan membentuk bibir yang baru Lebih kerap dicium lebih cantik pula bibirnya Tapi ada juga gadis yang mempunyai bibir mulut yang cantik walaupun tidak pernah dicium Gadis yang belum pernah dicium bibirnya kelihatan berwarna merah jambu dan tidak ada garis lembang Bengkak Atau hitam di sekitar bibirnya Bibir gadis yang tidak pernah dicium tidak tampak pucat dan bibirnya licin dan basah Bibir yang pernah kena cium akan nampak lembam walaupun hanya satu kali saja dan dapat merubah Bibirnya juga terdapat bergaris-garis kasar yang memperindah bentuk bibir seperti irisan jeruk 4. Mata Tubuh fisik sesungguhnya menunjukkan bagaimana kesucian seseorang Wanita yang tidak perawan lagi bagaimanapun dia cantik dan pandai merawat diri akan terlihat dari Keluar Terutama oleh mereka yang sudah banyak pengalaman hidup Mata seorang wanita yang tidak perawan lagi Bagian bawah kelopak matanya akan terlipat sedikit dan ada sedikit tanda memar Lebam Titik Memar pada bagian bawah kelopak mata terlihat seperti garis-garis hitam dan berkeriput Sementara gadis yang masih suci perawan Matanya akan berseri-seri dan tidak ada tanda hitam garis ataupun memar di bawah kelopak matanya 5. Payudara Payudara wanita yang pernah disentuh pria apalagi yang telah berhubungan seks akan berubah menjadi Lebih besar dan tidak terlalu kenyal Biasanya payudara yang pernah disentuh pria akan kendur dan terlihat ketika berlari akan Melambai-lambai dengan keras Sementara payudara wanita yang belum pernah disentuh pria akan tetap pegang Lebih stabil dan tidak terlalu melambai meskipun sedang berlari Begitu pula tanda lainnya akan terlihat pada bagian puting apayudara Wanita yang pernah disentuh pria biasanya memiliki puting apayudara yang lebih panjang dan sedikit Keluar dari tempatnya Begitu pula dengan payudara yang berukuran besar Meskipun tidak mutlak umumnya wanita yang pernah berhubungan seks dan tidak perawan lagi memiliki Ukuran payudara yang lebih besar dari biasanya Saat disentuh dengan tangan atau diremas Payudara akan terisi dengan banyak darah dan hormon sehingga payudara pun menjadi tegang Setelah gairah hilang, payudara akan mengendur sehingga ototnya pun mengendur pula Buat dada yang pernah dihisap oleh pria Maka bagian putingnya akan menjadi agak lebam dan yang tidak pernah dihisap berwarna merah jambu Wanita yang telah dewasa biasanya tidak lagi mengalami perubahan ukuran payudara kecuali tubuhnya Bertambah gemuk Payudara bisa membengkak karena kehamilan, menyusui bayi dan karena pengaruh pil kontrasepsi 6. Hidung dan pipi Cewek yang masih perawan, ujung hidungnya berwarna kemerahan, terutama jika disentuh Cewek yang tidak perawan Ujung hidungnya merah pucat, terkadang warna kemerahan tersebut tidak nampak sama sekali Wanita yang tidak suci lagi wajahnya tidak berseri-seri Pipi gadis yang masih suci senantiasa menggairahkan dan merah segar Kalau pipi gadis yang pernah dicium warna kemerah-merahan akan hilang Kalau pipi itu merah karena dicium ayah atau saudara sekandung maka tidak membahayakan terhadap Kesucian gadis tersebut Coba perhatikan betul-betul pipi gadis yang tidak perawan lagi terdapat garis melintang yang tidak Begitu jelas atau tampak Walau bagaimanapun pipi gadis yang pernah kena cium masih tetap cantik Akan tetapi kalau sudah biasa dicium atau disentuh laki-laki Lesung pipinya kurang dalam dan terdapat satu garis di sebelah lekuk lesung pipinya Gadis yang masih suci Bila berbicara di sekitar pipi kanannya maupun kiri cepat berkeringat dan keringat ini akan keluar Walaupun di tempat yang sejuk Sampai jumpa di video selanjutnya Video selanjutnya Video selanjutnya Video selanjutnya MInnencay